CEO-nya Gojek, Kevin Aloui, itu ngundurin diri. Nah kenapa co-founder dan CEO Gotoh ini mundur dari jabatan ya? Kira-kira ada apa nih? Kalau dari report, Kevin itu katanya tetap bakal kerja di Gotoh, walaupun bukan CEO Gojek lagi. Dia naik ke atas jadi Dewan Komisaris Gotoh gantiin Cesar Senggupta. Tujuannya dia buat jadi komisari itu mau fokus ke pengembangan kendaraan listrik di Gojek. Karena Gojek itu memang punya komitmen, jadi perusahaan nol emisi di tahun 2030 nanti. Nah banyak yang gak tau, dia selain jadi Komisaris Gotoh, dia tuh sebenarnya Dewan Komisaris Elektrum. Nah itu perusahaan patungan Gojek sama TBS Energi Utama, biar makin banyak motor listrik yang nantinya bakal dipakai buat ojol. Jadi kalau secara publik, memang dia step down sebagai CEO, tapi ternyata dia memang menggerjain hal yang lebih besar untuk growth Gotoh ke depannya. Karena ini masa early, gue gak tau ini sebenarnya good decision atau bad decision, kalau menurut kalian kenapa?